Setelah kita menjelaskan bagaimana pikiran mencapai konsep wujud sesuai dengan tabel di tiga tahapan itu sekarang kita melihat bagaimana kita mencapai konsep Mahiya risiko utama Mahiya itu adalah hubungan indera itu kata kunci penting bahwa sesuatu itu disebut Mahiya karena ada keterlibatan indrawi seperti di dalam tabel dicontohkan mata melihat warna merah mata, telinga prinsipnya hal yang disebut Mahiya dikaitkan dengan apa-apa yang terpersepsi secara indrawi itu di tahap pertama kemudian muncullah imaji gambaran-gambaran apa yang kita lihat seperti misalnya putih muncul di dalam mental kita di dalam benak kita kemudian tahap ketiga itu adalah interpretasi imajinasi oleh pikiran kita oleh pikiran kita ketika kita melihat warna putih muncullah putih yang berdiri sendiri di benak kita jadi hal-hal yang bersifat Mahiya kemudian tahapnya indrawi imajinasi saat terjadi interpretasi putih itu juga kita bisa nisbahkan ke lampu putih itu juga kita nisbahkan ke yang lain itu tahap interpretasi ketika dia bisa dibawa kepada objek-objek yang lainnya dia bisa diletakkan pada objek-objek yang lain jadi jika kita melihat pencapaian putih itu hubungannya dengan konsep wujud kita lihat pada tahap ketiga tahap ketiga pada tabel wujud dan tahap ketiga pada tabel Mahiya kita lihat tahap ketiga pada tabel wujud itu berkaitan dengan pencapaian bentuk mandiri mutlak hal yang sama pada tahap ketiga pada Mahiya itu interpretasi imajinasi oleh idlek ketika dia melihat putih putih yang mandiri kalau di wujud dia mutlak kita memastikan kalau di segi Mahiya ada interpretasi-interpretasi yang bisa meluas berkembang dan macam-macam jadi konsep putih disebut konsep Mahiya itu adalah hasil interpretasi pikiran kita interpretasi itu didasarkan atas informasi kesepakatan kemudian dia mengatakan itu putih jika kita menganalisis lebih lanjut perbedaan tahap wujud cara pikiran mengenali wujud pada tahap ketiga dan cara pikiran mengenali Mahiya pada tahap ketiga masing-masing tabel disitu kemutlakan kemutlakan pada segi wujud ada dia tidak bisa lagi meluas tidak bisa lagi berkembang dan lain-lainnya dia pasti bersifat objektif artinya dia bisa diletakkan di realitas secara mutlak hakiki substantif sedangkan putih yang kita letakkan di luar adalah sebuah keadaan aksiden keadaan alami yang bersifat aksiden di luar berbeda dengan tahap wujud di tahap ketiga itu mutlak substantif hakiki di tahap ketiga Mahiya itu tidak substantif dia tidak hakiki perbedaan yang kedua bahwa di segi Mahiya dia bergantung pada penginderaan sudah pastikan ya pada segi wujud dia tidak bergantung pada penginderaan tidak dipengaruhi oleh segi penginderaan maka kita bisa memastikan kemutlakan itu karena dia tidak bertumbuh pada segi inderawi kalau segi Mahiya karena dia betul pada segi inderawi bisa memunculkan berbagai interpretasi kalau kita pakai contoh warna mungkin tidak terlalu banyak interpretasi tapi kalau segi-segi esensi yang lain bisa banyak muncul interpretasi tentang atom misalnya tentang unsur-unsur misalnya itu bisa menghasilkan berbagai interpretasi itu yang bisa kita katakan bahwa sains itu tidak mungkin jadi saintisme kalau dia jadi saintisme dia jadi mutlak ya karena dia tidak mungkin diletakkan secara mutlak tetap saja ada ruang interpretasi tapi itu juga tidak menjadikan kita kemudian tidak realis secara ilmiah tetap saja kita berbicara kepada kaida-kaida realis tetapi selalu ada celah-celah interpretasi artinya sains itu pasti berkembang gak bisa dia menjadi saintisme tidak bisa dia menjadi absolute karena selalu ada celah maka sains itu tidak bisa jadi ideologi tidak bisa disandarkan dia tidak punya fungsi itu dia memang sains itu harus dilihat pada fungsi praktis sedangkan ideologi itu selain punya fungsi praktis dia juga punya fungsi teoritis jadi nilai sains yang utama itu kepada kepraktisannya kemanfaatannya secara praktis karena itu apa yang dikatakan Muhammad saya kira tidak sepenuh yang saya terima tetapi tidak sepenuh yang bisa kita tolak karena memang ada celah pada segi-segi mahiya itu interpretasi kita tentang hal-hal tertentu pada sesuatu yang tampil apalagi bahwa dia bersifat aksi dia tidak substansi dia mengalir maka dia punya kemungkinan kemungkinan aktual yang pada perkembangan berikutnya bisa jadi kita menemukan hal-hal yang baru lagi dari segi yang kita tapi kalau wujud tidak pernah kita dapat yang baru ya begitu terus saja tidak ada yang baru maka kalau orang memberikan penafsiran-penafsiran tentang Tuhan itu penafsiran-penafsiran itu segi-segi mahiya yang dikembangkan unsur-unsur seperti itu kalau kita tahu setiap teologi maksudnya Allah-Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun maka dia bersifat mutlak absolutely itu yang kita lihat pada perbedaan keduanya selanjutnya kita masuk pada pelajaran ke-25 ke-25